Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 4 Haji yang pertama yaitu dapat membuka wawasan Sehingga benar-benar memahami bahwa Ajaran Islam itu luas Begitu banyak perbedaan dalam pelaksanaan ibadah Tetapi para jemaah tetap bersatu dalam beribadah Dan sama-sama berusaha mendapat kerida Allah Sikap ini tentu akan berpengaruh luar biasa Dalam kehidupan karena hampir semua masalah yang melanda Umat Islam bersumber pada kepicikan dan kesempitan Wawasan serta pandangannya tentang Islam Timbulnya pemahaman akan agungnya sirah Islam Dengan begitu akan timbul kesadaran Untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat alam Kesadaran seperti ini akan terpengaruh Tidak tamak dalam menjalani kehidupan Sifat tamak merupakan sumber penyakit sosial Seperti korupsi, polusi, dan perbuatan rendah lainnya Ketiga, semakin meningkatkan budaya Hal ini akan menembakkan keimanan terhadap kebesaran Sehingga sanggup menghindari Sikap sombong, takabur, dan lain-lain Yang nomor empat akan dijelaskan oleh saudari kita, Ikram Yang keempat dapat mengendalikan diri dari peri laku kotor Rapas, musik, dan jidali Dengan aruhnya dalam musik Dari peri tergelincir pada perbuatan yang merugikan Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara seiful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam melahirkan kematian hidup dengan berbekal Dan dengan masa lalu Persiapan yang matang dan disertai Semarai lahir kewibun Berbiasa akan selalu siap Menyusung masa depan yang cerah dalam kehidupan Tiga, sekian dari materi kami yang tadi bawakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh